Hai adik-adik, walaupun ibadahnya online, adik-adik harus tertip ya, bersihkan dirimu dan pakai pakaian rapi, siapkan alkitab dan alat tulis, duduk sopan dan tertip, ikuti ibadah sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Adik-adik, selamat pagi semuanya, kita mau ibadah selama minggu pagi hari ini ya adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita nyanyi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur! Amin! Terima kasih telah menonton! Ya adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi dengan satu lagu, Mata Tuhan Melihat. Yuk, kita langsung berdiri lagi ya adik-adik ya! Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan Melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahatku. Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan Melihat apa yang kita berbuat, buat yang jahatku. Mata Tuhan Melihat apa yang kita berbuat, buat yang jahatku. Mata Tuhan Melihat. Adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Karena kita masih mau memuji Tuhan lagi ya. Kita akan satu pujian lagi. Biapun gunung-gunung beranjak. Kita pakai kerajaan ya adik-adik ya. Biapun gunung-gunung beranjak. Namun kasih setiamu tak akan beranjak cariku. Biapun gunung-gunung beranjak. Dan mungkin-mungkin pun beranjak. Namun kasih setiamu tak akan beranjak cariku. Tak akan beranjak. 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 Demikianlah firman Tuhan. Yang mengasih itu. Ya silahkan beranjak. Ya silahkan beranjak. Di bahagiannya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan alat tulisnya, pensilnya, bukunya, terutama alkitabnya ya. Kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Kita mau mendengarkan 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 cerita firman Tuhan. Saya mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya Tuhan Yesus, tiba saatnya untuk kami mendengarkan cerita firman Tuhan Beri pada kami Tuhan dapat duduk tenang saat losa kami menyampaikan cerita firman Tuhan Sehingga firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami selamanya Berkati losa kami juga yang akan menyampaikan firmanmu Biarlah firman Tuhan boleh kami dengar dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan muncak syukur Amin Halo selamat pagi Dikadi Ayo sekarang yang sudah siap, kita akan jalan-jalan ke sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Babel Waktu itu di dalam istana Babel, Raja Belsiasar sedang meladakan sebuah pesta Ayo kita akan lihat gimana sih pestanya di dalam istana itu Loh, kok pestanya berhenti ya? Ada apa? Semua orang berkumpul di sebuah dinding Terus ngeliatin dindingnya, emang ngeliatin apa ya adik-adik? Oh, ternyata Raja Belsiasar tadi waktu sedang di pesta itu lagi senang-senang Tiba-tiba Raja Belsiasar itu melihat ada sebuah tangan yang menulis di dinding Raja Belsiasar enggak tahu apa yang ditulis, terus tangan dari mana itu Apalagi tulisannya enggak kelihatan adik-adik Makanya Raja Belsiasar memanggil semua orang-orang pintar Alih-alih menuju tukang-tukang jampi yang ada di istananya untuk berkumpul Ya, jadilah seperti sekarang ini Semuanya berkumpul melihat ke dinding itu Tapi enggak ada yang bisa adik-adik Enggak ada yang bisa mengartikan bahkan melihat tulisan di dinding itu Untungnya adik-adik Ada permaisuri Raja Nebukadnesar Itu papanya Raja Belsiasar Kata permaisuri itu Raja Belsiasar panggil aja Daniel Daniel itu adalah orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan Waktu zaman papamu masih hidup Raja Nebukadnesar itu Kalau ada masalah Pasti panggilnya Daniel Nah adik-adik Dipanggillah Daniel ke istana Raja Belsiasar Daniel datang Raja Belsiasar yang melihat Daniel sangat senang Dia berkata kepada Daniel Daniel aku akan memberikanmu hadiah yang banyak sekali Aku akan memberikanmu kedudukan yang sangat tinggi di kerajaanku Kata Daniel apa? Enggak usah Raja Aku akan membantu Raja untuk menyelesaikan Masalah yang Tuhan Kuraja hadapi sekarang ini Kemudian Daniel berkata kepada Raja Belsiasar Raja Belsiasar Tuhanku Raja tentu sudah pernah mendengar Apa yang terjadi Kepada Raja Nebukadnesar Ayahanda Tuhanku Waktu itu Raja Nebukadnesar Menjadi sombong Karena besar sekali kekuasaannya Dia menjadi tinggi hati Dan tidak menghormati Tuhan Yang sudah mengizinkannya Memperoleh kekuasaan yang besar itu Tuhan menghukum Raja Nebukadnesar Menjadi seperti binatang Sampai kemudian Raja Nebukadnesar Mengakui kembali kekuasaan Tuhan Allah yang Maha Besar Tuhan ingin memperingatkan Tuhanku Raja Belsiasar Akan hal ini Karenanya dia mengirimkan Tangan yang menulis di dinding Karena Tuhan juga melihat Bahwa Tuhanku Raja Belsiasar Tidak menghormati Tuhan Allah yang Maha Besar Tuhanku Raja Belsiasar Menggunakan perkakas-perkakas Yang ada dari baik suci Untuk dipakai di dalam pesta Tuhanku Itu tidak benar Tuhan tidak senang Perkakas itu Seharusnya dipakai Untuk beribadah kepada Tuhan Tetapi Tuhanku Raja Belsiasar Menggunakannya Untuk berpesta korang Dan bahkan di dalam pesta ini Tuhanku Raja Belsiasar Bersama teman-teman Tuhanku Raja itu Semuanya menyembah Berhalang Dan bukannya menyembah Tuhan Mabuk-mabukan Dan melakukan apa yang Tidak disukai oleh Tuhan Inilah tulisan yang ada di dinding itu Tuhanku Mene-mene tekel ufarsin Artinya Tuhan Allah yang Maha Besar Telah melihat semua perbuatan Tuhanku Raja Belsiasar Dan karena itu Kerajaan Tuhanku Raja Belsiasar Akan berakhir dan diberikan Kepada orang media Dan Persia Demikianlah Apa yang dapat saya sampaikan Tuhanku Raja Setelah mendengarkan Penjelasan dari Daniel Adik-adik Raja Belsiasar Kemudian memerintahkan Supaya Daniel Dikenakan kain ungu Dan dikenakan Kalung emas Terus dia mengumumkan Bahwa Daniel Mendapatkan tempat ketiga Di kerajaannya Terus Raja Belsiasar Kembali melanjutkan pestanya Dan tidak mau mendengarkan Apa yang disampaikan Mereka Daniel Nah adik-adik Pada malam itu juga Kerajaan Raja Belsiasar Runtuh Demikianlah Tuhan Menghukum Raja Belsiasar Karena apa yang dilakukannya Tidak menyenangkan Hati Tuhan Yuk adik-adik Sebagai anak-anak Tuhan Kita mau melakukan Apa yang menyenangkan Hati Tuhan Kita mau dengar-dengaran Apa kata papa Mama Kalau kita diingatkan Misalnya Kalau kita diingatkan Bahwa sekarang Waktunya belajar Sekarang Waktunya Untuk mandi Sekarang Waktunya Untuk beristirahat Iya adik-adik Tidak usah percaya Adik-adik semua Sayang sama Tuhan Dan tidak mau membuat Hati Tuhan sedih Ayo semuanya Lipat tangannya Tutup mata Kita mau berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firmanmu Pada pagi hari ini Ajar kami Untuk menuruti Firmanmu Seperti apa yang diajarkan Pada pagi hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Sekarang Kita mau Buka ayat hafalan kita Pagi hari ini Terambil dari Kitab Pasal Pasal 3 Ayat yang ke 11 Kita baca Sama-sama ya Hai anakku Janganlah engkau Menolak Didikan Tuhan Dan janganlah engkau Bosan Akan Peringatannya Ayo Sekarang Alkitabnya Kita tutup Terus kita Apalkan Sama-sama ya Amsal 3 Ayat 11 Hai anakku Janganlah engkau Menolak Didikan Tuhan Dan janganlah engkau Bosan Akan Peringatannya Halo 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 Eh Kita mau Melakukan aktivitas Iya Apa lo sedih hari ini Kita mau belajar tentang Sandi Ini sandi itu Apa lo sedih Sandi itu Adalah Tulisan rahasia Seperti Dari yang cerita tadi Iya Jadi hanya beberapa orang yang tahu Oh Gitu Aku mau belajar boleh ya Boleh Oke Kita mau belajar tentang sandi Angka Nih Sandi angka Sandi angka itu Jadi kalau kurung A Ditulis angka 1 Kurung B Ditulis angka 2 Dan Seterusnya Oke Nah Nanti-nanti Menulis nama Misalnya Bosan dia Bosan Dewi Berarti Bosan nulisnya 4 5 Terus 23 Terus 9 Kayak gitu ya Oke Siap Yang kedua Kita mau belajar tentang Sandi rumput Apalagi itu Bosan tadi Angka sekarang rumput Kita harganya rumput Oh enggak Sandi rumput itu Dari Sandi Morse Aduh Bosan Dewi Ini banyak banget Sandinya Sandi Morse Nih Tisik Eh Bosan Tau enggak Sandi Morse itu Dulu banget Dipakai Untuk telegram Telegram itu apaan Bosan Pokoknya pengiriman berita Ini kalau Adik-adik tahu ya SOS Dia pasti pakai gini SOS Nah terus Itu sudah umum Di seluruh dunia Semua orang sudah tahu Jadi kita mau belajar Tapi adik-adik enggak pakai Nulis pakai titik sama strip Menuliskannya Pakai Rumput Kalau huruf titik Pakai rumput yang pek Kalau huruf strip Tinggi rumputnya Iya Gitu ya Oke oke Titik Pas saya rumput yang pendek Untuk strip Pakai Rumput yang tinggi Ayo mas Ayo kita cobain Kita akan diangkat dulu ya Oke Tugasnya dulu Iya betul Apa yang mau dikerjain ya Tugasnya Menuliskan Apa itu Kalimat Yang ada Ini Oh Tidak Tadi Minim Minim Tengkel Pasin Nah Tapi pakai Purusan Oke Masa yang Perlu apa Bakarnya apa Lihat Kita Untuk saat yang kita pakai Kalender Kalender baru 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 Nanti mama marah Kalau pakai kalender baru Nanti mama lupa Aduh hari ini Tama berapa Kalau enggak ada Boleh lah Tulis-tulis Foto Warna Tempel Kutip Lem Kertas Buat tempat Nambah Iya Sama Tiro atau Warna Oke Masa yang Mini Kurut M Masa yang B M M itu Mita contohnya dong Anda Eh Mana Tert treated Tertat 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 E E Nomor lima Oh Nomor lima N N Nomor Sama nggak sih, Nosa? Sama nggak sih? Sama M, adik-adik nih, M13, M13, terus E5, betul, N15, E5, betul, betul. Nanti adik-adik lanjutkan sampai selesai, kalian sendiri ya hurufnya, angkanya, oke. Sekarang kita coba sambil rumput, Nosa. Iya dong, M, 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 strip, 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 strip. Oh, aku harus ingat dulu, strip itu rumputnya tinggi, 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 2, oh 2, ya. Eh, 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 titik, titik. N itu, strip, titik, strip, titik, eh, lagi titik. Tidak, kalau selesai sama nggak? Betul ya, nih adik-adik, M, E, M, E, M, E. Oke, nah, ini, kita kasih contohnya aja, adik-adik harus melakukannya sampai selesai. Ya, buat sendiri, sampai selesai. Meni, meni, tekel, itu pasti. Itu buat kelas-kelas kita, Nosa. Semua dong, sampai kelas 6. Yang bakita, balita. Yang kelas kecil, pokoknya pakai sandi angka. Yang kelas besar, pakai sandi angka. Dari kelas 4 sampai kelas 6, pakai sandi rumput. Kelas 3? Kelas 3 kan lebih inder. Kelas 3 sampai kelas 6 pakai sandi rumput. Buat kelas besar ada tugas tatakan. Ya, ada lagi, Nosa. Cari di alkitabnya, tulis. Kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Tulisan, meni, meni, tekel, ufarsit. Susah, Nosa. Masa satu alkitab? Carinya? Jadi kan, Nosa Miki sudah bilang bahan alkitabnya ada di mana. Masa nggak dengar, berarti nggak bisa ya, Nosa. Iya, berarti harus dengar. Ingat, ingat baca alkitabnya ya, Nosa. Iya. Oke. Sudah, Nosa ya? Apa, Nosa? Yang itu ya, aku suruh itu ya. Tadi ya, aku mau bikin. Nosa ini mau ngapain? Aku mau bikin, Nosa. Bikin namaku. Ini boleh. Namaku, Y. Berarti? Itu. Ah. N. M. I. E. 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 Berarti, Ben. Bisa dong. Oh ya, coba. Y. A. M. I. E. 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 Ternyata datang, Losa. Iya. Oke. Nah, selesaikan ya. Terus setiap dia dikumpulkan. Kasih lihat sama Losa. Losa. Losa, aku bisa. Ya kan? Aku bisa kelasnya ya. Iya dong. Pasti bisa. Semua orang. Pasti bisa. Kalau mau belajar. Oke. Nah, setelah ini nanti kita tutup dalam doa. Selamat tiga. Eh, selamat. Selamat. Selamat hari minggu. Nanti kita ketemu lagi. Dengan sami sedia lain. Dadah. Ya, adik-adik semuanya. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan sama Losa Miki. Kita juga sudah mengerjakan aktivitas yang sudah diajarkan Losa Dewi. Ya, sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari adik-adik kita memuji Tuhan satu lagu sebelum kita masukkan doa. Aku diberikan. Aku diberikan. Aku diberikan. Aku diberikan. Berpanjang hidupku diberkati Bila bangun pagi-hari Yang berganti malam Langsung diberkati Ya, kita diberkati ya adik-adik Karena Tuhan setiap hari Pada waktu kita bangun pagi Siang hingga malam harinya Kita selalu diberkati Kita mau masuk dalam doa ya Kita lipat tangannya Kita mau bergerak Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah memuji Tuhan Kami sudah mendengarkan cerita Firman Tuhan Kami juga sudah mengerjakan aktivitas Yang diajarkan losul kami Sebentar kami mau menyelesaikan Ibadah kami pada pagi hari kini Tuhan Berkati kami semua Berkati papa mamah kami Berkati losul kami Berkati kami semua dimanapun kami berada Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami melainkan doa kami ini Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Amin Selamat hari minggu Selamat hari minggu Bye-bye Bapak terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton